Malah beberapa kali pertemuan kami banyak yang mengidentikan sifat ragu itu dengan sifat takraw Termasuk di dinas kebudayaan sendiri, termasuk di dinas barisata Banyak yang tidak kenal, banyak yang mengatakan sifat ragu itu sifat takraw Sifat ragu itu induk dari sifat takraw Sebelum ada sifat takraw, sifat ragu yang mengawali Malah sifat ragu itu punya cerita di zaman penjajah yang dahulu Yang kita dapat cerita dari Nantua Tua Pemuda kita itu tidak diizinkan latihan belakang diri oleh para penjajah Baik itu Belanda maupun Jepang Untuk menelabui penjajah ini Pemuda kita ini melakukan latihan silang dengan memakai sebuah bola Itu bola ragu Jadi waktu ditanya lagi ngapain? Lagi olahraga Bukan latihan belakang diri Punya cinta sendiri waktu penjajah dulu Pak Gagis Itu ini salah satu dasar Karena pembentukan karakter bangsa itu merupakan persyaratan yang mutlak Yang menjadi modal dasar, modal sosial Bagi negara kita bisa bisa bertahan dan berkembang Perlu sinergi semua komponen Olahraga yang sempat ditinggalkan Permainan anak-anak gari yang sudah dilupakan ini Perlu menempat sentuhan semua komponen masyarakat kita Terutama tentu pemerintah Banyak yang beranggapan Sifat ragu ini Permainan anak-anak gari ini Baru kami gagal setelah kami duduk di Diberde Ada yang beranggapan seperti itu Tapi bagi kelompok ragu Yang Tentu ini punya jawaban tersendiri Sejak kami dipercayakan sebagai ketua forum anak-anak gari PAUS 9 tahun 2015 Berbagai kegiatan sudah kita marahkan Jauh sebelum saya jadi PAUS 9 Bercerita kita tentang ragu Yang ragu ini cuma beberapa kelompok yang ada dulunya di PAUS 9 ini Tanpa ada identitas Akhirnya kita kumpulkan Dalam sebuah event Kemudian kita bentuk wadahnya Ikatan Sifat ragu PAUS 9 Kita ingin ada suatu wadah Yang tempat berkelukasan Tempat berselaturahmi Tempat kita menyamakan visi dan misi Bahwa Sifat ragu ini punya arti penting Amin 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 Amin